Berawal dari terjadinya sengketa dan perselisian internal di PT CLM dari tahun 2019 sampai tahun 2022 terkait status kepemilikan perusahaan. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif untuk mencari konsultan hukum dan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan maka disarankan atau diperoleh untuk menunjuk atau meminta bantuan pada EOSH. Sebagai tindak lanjutnya, sekitar bulan April tahun 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri oleh HH bersama staf dan pengacara PT CLM, EOSH, YAR, dan YAM. Dengan kesepakatan yang dicapai yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum terkait administrasi hukum umum PT CLM. EOSH kemudian menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya. Kesaran fee yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah sekitar 4 miliar rupiah. Selain itu juga ada permasalahan hukum lain yang dialami HH di Bahaya Skrim Polri dan untuk itu EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah sekitar 3 miliar rupiah. Sempat terjadi hasil RUPS PT CLM terblokir dalam sistem administrasi badan hukum UAMEN-KUM HAM karena akibat dari sengketa internal PT CLM. Sehingga HH kembali meminta bantuan EOSH untuk membantu proses buka blokir dan atas kewenangan EOSH selaku UAMEN-KUM HAM, maka proses buka blokir akhirnya terlaksana. Informasi buka blokir disampaikan langsung oleh EOSH kepada HH. Selain itu HH juga memberikan uang sejumlah sekitar 1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan ketua pengurus pusat persatuan tenus seluruh Indonesia. Dari kesepakatan antara HH dan EOSH untuk teknis pengiriman uang diantaranya melalui transfer rekening bank atas nama YAR dan YAM. KPK menjadikan pemberian uang sejumlah sekitar 8 miliar rupiah. Dari HH kepada EOSH melalui jiar YAR dan YAN sebagai bukti pengurusan awal untuk terus disolusi dan dikembangkan lebih lanjut terkait dengan penerimaan-penerimaan lainnya. HH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5, ya 1 rupiah atau rupiah atau rupiah atau pasal 13 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak-pedana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak-pedana korupsi. Demikian saya sampaikan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alek yang sudah membacakan pengumuman dan juga penahanan terhadap para tersangka doang korupsi di Kementerian Hukum dan HAM.